Baik lagi sama gue Bang Ojan, channel yang selalu bikin HP subscribernya error, belit, bahkan mati total. Tapi masih pada demen ayah nonton video Bang Ojan? Gak apa-apa, biar adsense Bang Ojan itu ngalir terus dan Bang Ojan bisa ngopi. Oke, jadi video yang paling kalian tunggu-tunggu ya, update Magic Quick versi 4.0. Jadi biar game ML, app, game babaji, bahkan game Genshin Impacak yang kalian mainin itu bisa stabil fps serata tanah. Nah, di versi 4.0 ini sudah banyak optimasi yang Bang Ojan perbaiki ya. Mulai dari internal bengkak mudah kayak bunga angsuran, terus playstore hilang kayak kenangan mantan, dan aplikasi nggak bisa dibuka seperti perasan sedia. Pokoknya semua keluhan-keluhan yang kalian kirim lewat komentar itu menjadikan Magic Quick lebih optimal lagi. Nah, ada beberapa fitur yang Bang Ojan tambahin di versi terbaru ini ya. Yang versi kemarin kan Magic Quicknya itu cuma mendukung 60fps saja. Nah, sekarang release config yang bisa mengunci 90fps. Itu buat hape android yang support di atas 60Hz. Kalau misalkan kalian gak ngerti istilah, nah ini nih yang Bang Ojan buletin. Nah, untuk versi lengkapnya, kalian bisa lihat di tab ini ya. Fitur utama Magic Quick ini di dalam file Magic Performance. Mulai dari case optimizer, terus GPU Turbo by Huawei, terus rendering tweak. Kebetulan default renderingnya itu menggunakan SKYGL, jadi rendering yang paling ringan. Terus mode performance, hardware akselerator, non-aktifkan vertikal sinkron, mengaktifkan kecepatan frame, fake refresh rate, non-aktifkan limit fps 3 dimensi, mitigasi thermal, hibernasi background, pembatasan aplikasi berjalan, driver angel, dan optimasi kinerja thermal dan CPU. Nah, ini baru di file Magic Performance saja. Nah, untuk fitur di folder tunernya, mulai dari kode kompilasi android runtime, terus config 60fps dan 90fps, terus enable config game dashboard, merubah rendering per game, intervensi mode game, fps throttling, android dynamic performance, android performance tuner, game mode api, dan mode optimizer config. Nah, kalau misalkan kedua file ini kalian jalankan berbarengan, sudah berapa fitur android yang sudah kalian aktifkan, Jum. Di sini kalian masih banyak, bisa dikombong nggak bang? HP lu itu android, Jum, bukan gado-gado. Tapi untuk di folder tuner ini, minimal versi android yang bisa jalanin semua fitur di dalamnya adalah Android 12+, Jum. Tapi kalau misalkan kalian pakai Android 11 atau mungkin di bawahnya, ya mungkin cuma sebagian fitur saja yang aktif. Intinya, di OS yang kalian pakai itu nggak ada pemblokiran sistem yang bikin kode nggak bisa jalan. Biasanya sih ditandai sama kode error. Contohnya, error.2 file to compile. Itu artinya gagal, Jum. Oke Jum, next. Sekarang ke cara pasang Magic Tweak versi 4.0. Nah, untuk linknya silahkan kalian download aja di kolom deskripsi. Linknya sudah bawa kalian siapin. Kalian download yang versi 4.0. Dan buat kalian pengguna Magic VIP, silahkan kalian download di situs yang sama. Kemudian kalian login menggunakan akut gmail dan password di saat kalian daftar pertama, Jum. Oke, kalau misalkan file Magic Tweaknya sudah kalian download, selanjutnya kalian ekstrak seperti biasa, Jum. Di sini bawa saya menggunakan aplikasi ZRship. Nah, pertama-tama nih, kalau misalkan kalian menggunakan Magic Tweak versi 4.0, kalian bikin folder yang bernama Magic. Tapi kalau misalkan kalian pengguna Magic VIP, bikin foldernya adalah Magic V. Jadi perbedaannya adalah huruf V yang ada di ujung. Nah, file Magic Tweak yang sudah kalian download tadi, kalian ekstrak ke folder yang sudah kalian buat. Jadi untuk formatnya adalah, di dalam folder Magic itu adalah file yang tinggal dijalanin, jadi bukan folder lagi. Kalau misalkan pas kalian ekstrak itu berantakan, ya tinggal kalian kumpulin aja dan kalian buat formatnya kayak gini, Jum. Nah, buat ngejalanin file ini, kalian bisa menggunakan aplikasi Breven, aplikasi LADB, Bajigur, ataupun CMD pakai komputer. Nah, di sini Pak Ojan menggunakan aplikasi Breven. Nah, kita buka aplikasi Breven, kemudian kita klik aja garis tiga yang ada di pojok kiri atas, kemudian kita pilih EXEC COMMAND. Di sini kita klik aja OK. Nah, buat kopasnya, kalian bisa hafalin secara manual, atau kalian bisa menggunakan aplikasi Route Explorer. Nah, di sini Pak Ojan menggunakan aplikasi Route Explorer untuk jalaninnya. Nah, pertama di memori internal, kita buka folder Magic. Kemudian kita klik folder Tuner. Nah, di sini kita pilih pengen yang 60fps ataupun 90fps. Di sini Pak Ojan pilih yang 60fps. Selanjutnya, kalian pilih lagi. Di sini ada tiga jenis rendering, yaitu Angel, Open GLS, dan SKYGL. Buat yang paling ringan adalah SKYGL, Jum. Jadi kita pilih folder SKYGL. Kalau misalkan sudah muncul config game, kalian copy aja jalur yang ada di atas. Nah, kalian copy seperti biasa. Kemudian, kalian buka aplikasi Breven. Nah, di command-nya itu kalian ketik aja SH. Kemudian spasi dan pastikan jalur yang sudah kalian copy tadi. Kemudian, kalian kasih garis miring dan ketik nama datagame. Nah, nama datagame-nya itu bisa kalian lihat di folder Tuner. Nah, di sini kita ketik aja Genshin Impacek.sh. Kemudian kita jalankan. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai, Jum. Oke, kalau misalkan di bawahnya itu sudah ada tulisan sukses, artinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kalian klik aja reset. Kemudian kalian kembali ke aplikasi Route Explorer. Nah, di sini kalian tekan kembali. Kemudian tekan lagi kembali sampai ada di folder Magic Performance. Nah, di sini boleh kalian aktifkan, boleh enggak. Nah, di sini untuk buat mengaktifkan ya, sama aja seperti kita mengaktifkan config. Jadi, kita copy aja jalur yang atas. Kemudian, kita buka lagi aplikasi Breven. Kita ketik SH. Kemudian pastikan jalurnya. Dan kita ketik MagicStripPerformance.sh. Kemudian jalankan aja. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini untuk perbedaan Magic VIP dan Magic Quick sebenarnya itu enggak ada bedanya sama sekali, Jum. Kalau misalkan untuk Magic VIP, lebih kebanyak fitur yang ada di folder Tuner dibanding yang Magic gratis. Di sini kan untuk yang Magic VIP itu ada tiga jenis kode kompilasi Android. Mulai dari balance, free internal, dan gaming. Nah, masing-masing folder itu punya 60 fps dan 90 fps. Nah, dari setiap folder 60 atau 90 fps, itu punya 5 jenis tipe rendering yang bisa kalian pilih. Tapi masih tetap aja. Yang paling ringan adalah SKYGL. Kalau misalkan dari Saranbah Ojan. Kalau misalkan untuk bermain game, contohnya game Mobile Legends atau mungkin game Genshin. Atau game FF ya. Kalian pilih yang mode balance. Jangan mode gaming. Soalnya kalau misalkan mode gaming, itu mungkin fps-nya akan cepat naik tapi cepat ngedrop lagi. Tapi kalau misalkan untuk yang balance, itu mungkin naiknya sedikit tapi jarang turun. Nah, itu perbedaannya, Jum. Nah, buat cara menghapusnya, di sini kan ada dua file. Reset Tuner dan Uninstaller. Nah, Reset Tuner itu buat menghapus config. Sedangkan Uninstaller itu buat menghapus Magic Performance. Nah, Tuner di sini permanen ya. Meskipun HP Android kalian di-restart ataupun kalian hapus data game, config masih tetap aktif. Jadi, buat cara menghapusnya menggunakan Reset Tuner. Kalau misalkan buat menghapus totalnya, kalian bisa cek video short atau video pendek yang ada di kolom deskripsi. Nah, di sini kan Magic Performance itu nggak semuanya hilang meskipun HP Android kalian di-restart. Jadi, sebelum kalian restart HP Android, disarankan kalian jalanin dulu Uninstaller-nya. Nah, di sini untuk di folder Tuner kan ada dua fps, yaitu 60 dan 90. Kalau misalkan kalian jalanin yang 90 fps, dan kalian buka game tiba-tiba mental sendiri atau force close. Berarti game yang kalian mainin itu nggak mendukung atau nggak support 90 fps. Jadi, kalian bisa ganti config jadi 60 fps. Konsepnya kalau misalkan ada yang force close atau tertutup sendiri saat kalian menggunakan 90 fps, berarti game yang kalian mainin itu nggak mendukung 90 fps di HP Android kalian. Oke, jadi segitu saja review tentang Magic Quick versi 4.0 atau versi terbaru. Jangan lupa untuk feedback-nya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Pokoknya memang ulah sok coran-coran itu macam-macam di kolom komentar mah. Beri-beri saran ya Jum, beri saran. Ataupun merek support nggak saya tahu yang menggul. Nah, bawah jangan narik e-bug. Soalnya jangan e-bug nanti sebarang rawu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you Jum. Thank you.